Kami hanya ingin mengutarakan karena di formasi untuk 2024 ini tidak ada swasta. Nah kami inginkan honorir dituntaskan yang sudah terdata juga yang belum terdata yang ada di Dapodik Kemen Dikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Kami dari FGP PNS, ada guru negeri dan swasta di forum kami. Kami hanya ingin mengutarakan karena di formasi untuk 2024 ini tidak ada swasta. Nah kami inginkan honorir dituntaskan yang sudah terdata juga yang belum terdata yang ada di Dapodik Kemen Dikbud. Di situ kalau di Kemen Dikbud itu ada dari honorir yang dari negeri berarti. Terus ada GTY. GTY adalah guru yayasan ya. Karena ini mereka juga sudah lama mengabdi tapi tidak diperhatikan. Dia cuma dikasih biasanya peluangnya cuma 20%. Selanjutnya Bapak Pimpinan, kami ingin komisi 2 ini menuntaskan PG 2021 yang lulus passing grid pada tahun 2021. Ada sebagian yang diangkat, ada sebagian yang belum. Semuanya karena anggaran. Selanjutnya ada namanya passing grid TP tanpa penempatan di tahun 2022. Dan itu 100% adalah guru negeri yang diobservasi. Ada yang sudah 20 tahun mengabdi tapi tidak lulus. Ada yang baru 2 tahun mengabdi tapi lulus. Karena kebijakan soalnya itu dari kepala sekolah dan guru senior serta pengawas. Di tahun 2023 ada lagi kami PG kategori P. Nah itu sudah dimudahkan dengan diberikan tes, observasi tapi yang melakukan adalah yang bersangkutan. Nah di situ juga terjadi lagi kesalahan wewenang. Nah banyak yang tidak lulus juga. Apa lulus tapi tidak mendapatkan penempatan. Saya juga tidak tahu ternyata banyak yang lulus jalur lintas. Itu selanjutnya kami Pak juga meminta dari pakaian. Pakaian kami itu disamakan karena adanya apa namanya ada perbedaan antara PNS P3K. Kalau kita cuma apa namanya P3K itu kan putih hitam dari Senin sampai Rabu. Nah anak-anak saya bertanya kadang kalau saya jadi pembina upacara. Dia bilang bu kenapa ibu lain bajunya daripada yang sudah senior kan yang sudah tua-tua. Apa yang saya jawab, ibu tidak bisa membeli baju kaki, kuning kaki ya. Nah jadi ibu pakai putih hitam. Nah setidaknya anak-anak itu sudah berpikir loh kok beda-beda guru ini. Ya silahkan kita selalu bercerita jangan ada buli di sekolah. Nah tapi ternyata gurunya yang dibuli. Selanjutnya kami minta juga jenjang karir. Jangan kami P3K itu mentok di golongan sembilan. Kami alhamdulillah gajinya itu sudah alhamdulillah sudah lumayan. Cuma jangan sampai karir kita itu Pak tidak bisa ke S2. Sedangkan sudah banyak teman-teman juga sudah S2. Selanjutnya dihapuskan kontrak yang lima tahun itu Pak. Kami otomatis langsung saja diperpanjang sampai pensiun. Karena setiap di kontrak itu pasti ada sesuatu di situ. Lanjut lagi Pak. Melebur. Supaya tidak panjang lebar. Leburlah PNS dengan P3K itu menjadi ASN. Jadi tidak ada namanya duit fungsi. Kan kita sama-sama guru kan. Kok ada PNS, ada P3K. Begitu juga gajinya, begitu juga pakaiannya. Tidak sesuai dengan Pancasila di sila kelima. Jadi kita minta keadilan. Jadi tidak usah lagi PNS. Ini P3K menjadi polemik di sekolah. Jadi kita lebur saja menjadi ASN. Pemerintah juga tidak pusing. Memikirkan anggaran sekian, anggaran sekian. Dan juga kami tidak jadi gap ya. Antara PNS dengan P3K. Terima kasih. Wabijat Taufikullah Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.